Kayaknya motor ini bakal dapet podium. Disini gue nemu satu motor dari motor bebek, tapi hasilnya gokil banget cuy. Balik lagi di channel TNK Atros, yoyoyoy. Hari ini gue sudah berada di kota Jogja, lebih tepatnya di Jogja Expo Center. Nah, hari ini ada satu pergelaran khusus kendaraan custom ya, dan yang pasti ini gokil banget, yaitu Indonesia Custom Show 2022. Nah, seperti apa keseruannya? Ada motor custom yang unik apa aja di dalam? Kita bakal tuntas di episode kali ini. Yuk, kita ke dalam. Nah, di Indonesia Custom Show kali ini, gue sebenernya nyari model motor, bukan model sih, bahan motor ya, yang di custom itu dari motor metik atau dari motor bebek. Karena, kalau motor batangan ya, kita udah tau lah ya, banyak dan referensinya gampang gitu kan. Tapi, kalau motor bebek dan metik itu masih jarang menurut gue. Nah, disini gue nemu satu motor dari motor bebek, tapi hasilnya gokil banget cuy. Ini dia. Yai yai, futuristiknya dapet, steampangnya dapet, agak-agak steampang gitu ya, dan klasiknya juga masih ada. Oke, pertama, mulai dari bagian lingkar rodanya dulu nih cuy ya. Biasanya kalau misalnya motor custom itu identik pakai velg dari bahana lumunium. Nah, ini karena emang stylenya klasik, futuristik, dan agak-agak steampang gitu ya, jadi ini menggunakan velg besi. Dan untuk bannya sendiri, ini pakai bannya dari merek Swallow tipe SB212. Nah, yang bikin tampilan makin klasik lagi yaitu bagian tromolnya cuy. Ini tromolnya menurut gue gokil banget ya. Gue nggak tau sih ini lebih tepatnya tromol apa. Lebih mirip kayak tromol Vespa juga. Cuman emang untuk bagian pengerema depannya ini nggak ada, alias breakless. Suspensi depannya sendiri, ini kalau kalian tau ya, mirip banget sama tipe suspensinya yang ada di Honda C70. Jadi, bagian samping sini tuh dia nggak main naik turun seperti suspensi di motor teleskopik atau motor pada umumnya. Tapi, dia cuma bagian ling depannya doang gitu cuy yang main. Klasik banget sih ya. Di bagian belakang, ini sebenarnya kalau untuk bannya itu sama ya, menggunakan tipe dual purpose juga seperti yang depan dari Swallow. Cuman, yang unik itu bagian belakangnya ketutup semua cuy, kayak gini. Ini bodinya dari plat ya, dibikin dengan kombinasi detail-detail pakai kayu juga. Misalnya di lampu belakang, terus aksen di ducktailnya dan di bagian samping untuk lampu sandnya. Ini soon armnya kalau kalian lihat tuh ke cover semua pakai bahan plat gitu ya. Dan ini di finishing chrome. Nah, ini karena emang style-nya futuristik, steampunk, dan klasik juga. Jadi, suspensinya dibikin ngumpet. Bimana untuk suspensinya sendiri ini model monoshock, dia ada di bagian sini cuy. Di dalam sini. Dan untuk swing armnya sendiri, ini sepertinya masih pakai bawaan standarnya. Cuman, ya karena di cover ini jadi nggak kelihatan. Oke, dari bagian roda gue mau masuk ke bagian bodi-bodi ya. Tapi karena ini motor stylenya seperti ini, jadi bukan bodi kali ya, tapi sasis. Tapi pada dasar ya, sebenarnya motor ini memang hampir keseluruhan kerangkanya itu dibungkus pakai plat cuy. Jadi, kalau kalian lihat, ini bagian kerangka di sasisnya ini ya. Ini juga aslinya ada sasis di bagian dalamnya. Cuman, ini kalau gue lihat seperti dibikinin cover lagi biar kelihatan seperti sasis monokok. Atau istilahnya itu sasis-sasis yang ada di motor Honda jaman dulu lah ya. Nah, untuk bagian bodi-bodinya sendiri, ini semua dibikin pakai plat. Mulai dari bagian batok lampu, cover roda depan, tangki, sampai ke bagian sparkboard roda belakang. Bentuknya sih gue suka banget ya. Dari bagian lampu depan ini, nyambung banget flownya ke bagian tangki, sampai ke bagian belakang. Intinya sih, estetiknya dapet banget ya. Mulai dari bagian depan, ini pakai headlamp yang ukurannya mungkin cuma 2,5 inci. Dibungkus dengan cover yang bentuknya agak-agak lonjong gitu. Setangnya sendiri kalau kalian lihat ini, udah saveless banget. Nggak ada handle ramp depan, biasanya kopling, kopling juga nggak ada. Handle-nya sendiri ini di custom pakai bahan kayu. Lalu di bagian tangkinya sendiri, dimensinya cukup panjang. Mirip-mirip seperti motor board tracker, cuma ini diaplikasiin di kerangka motor bebek gitu ya. Dan aksen di tangkinya sendiri gue suka ya. Di bagian samping kiri kanannya dipakai kayu, tutupnya aja pakai kayu. Dan ada motif-motif pakai gold leaf dan silver leaf. Tapi silver leaf-nya ini di airbrush lagi, jadi warna agak-agak biru, keijau-ijauan gitu cuy. Salah satu yang menjadi daya tarik juga, yaitu bagian joknya. Dimana kalau dilihat bagian jok dengan seluruhan bagian, jok ini kayak dibikin ngambang gitu cuy ya. Jadi disitulah kesan futuristik yang muncul di motor ini. Bahan dasar dari jok ini sendiri dibuat dari pelat besi, cuman ini dilapis krum lagi dan di bagian atasnya sendiri ada aksen kayunya. Kalau pegang sih ya keras lah ya, gak ada empuk-empuknya sama sekali. Dan kalau untuk sistem mekanikannya sendiri, ini pasti teman-teman nanya ya, ini jok ngambung tipis seperti ini yang ngambang, ini apa enak? Udah keras gitu kan? Ini kalau gue lihat di bagian bawah joknya, ternyata penyangga jok ini menggunakan per daun mobil ya kayaknya ya. Ini pakai dua lapis per. Jadi harusnya kalau dalam kondisi jalan, jok ini masih ada main-mainnya dikit lah. Gak dibikin mati gitu cuy. Menurut gue ini salah satu ide yang menarik ya. Karakternya mesin bebek itu ya mesinnya tiduran seperti ini ya. Biasanya sama motor batangan yang mesinnya ke atas. Dan kalau kalian lihat, ini semua bagian mesinnya udah ditutupin gitu cuy. Futuristiknya itu dapet gitu. Untuk bagian filternya, ini di depan, itu dibikinin lagi custom ya. Aslinya ini adalah karbulator isinya. Terus ini intake-nya kelihatan dan disini sebenarnya cylinder head mesin. Dan untuk bagian cover samping ini dibikin lagi semuanya. Sampai nyambung ke bagian cover swing armnya juga. Untuk bagian headnya sendiri gue suka banget nih. Karena di bagian samping sini ada kisi-kisi bolong-bolong gitu cuy ya. Untuk sirkulasi udara. Karena kalau nggak, yang pasti kasihan mesin ya. Bakal kepanasan tuh di dalam. Bisa overhead juga. Tapi ternyata secara teknikal dipikirin juga. Di sebelah kanan ini ada knalpot. Knalpotnya dibikin simple gitu cuy. Jadi cuma pipa dari depan. Dan untuk bagian cylinder-nya dibikin agak panjang. Dan diameternya agak besar gitu ya. Di belakangnya ini ada emblem juga. Ada logonya. Gue sih sebenarnya pengen coba nyalain motornya. Cuman karena ini lagi di acara kontes. Jadi nggak boleh dinaikin dan nggak boleh dinyalain. Tapi begini aja sih gue udah happy banget sih. Oke jadi sebenarnya kalau dari kemarin itu banyak banget yang nanyain. Bang Honda CS1 tuh kalau mau di custom seperti apa gitu kan. Atau minta referensi custom dari bahan Honda CS1. Nah ini mumpung gue masih di CS. Dan ada satu unit Honda CS1 yang di custom. Jadi gayanya seperti ini cuy. Gokil. Ini stylenya board tracker. Ini buildernya dari Mambu Modif. Asal kota Wonosobo. Gokil banget sih ya menurut gue. Ini hasilnya secara proporsional dapet. Dan detail-detailnya menurut gue gokil. Perpaduan antara styl klasik gitu ya. Dengan mesin yang modern banget gitu. Nah ini dia cuy motornya gokil banget ya. Dimensinya sih ya nggak sebesar board tracker yang kayak motor-motor dari basis motor besar. Cuman proporsionalnya menurut gue oke banget. Suspensi depannya ini udah pake model girder ya. Ciri khasnya board tracker banget. Dimana girder itu sebenernya dia mainnya tuh di link sini cuy. Kalau suspensi biasa kan di depan sini. Jadi model suspensi girder ini bisa dibikin. Ban depannya tuh se-mepet mungkin dengan as di depan sini. Jadi motor itu bisa dibikin se-mepet mungkin. Tapi tetep ada suspensinya gitu. Untuk bannya ini pake ban solo ya kayaknya. Yang tipe klasik gini dan velgnya custom. Ini bahannya aluminium. Dan jari-jarinya ini juga custom. Sampai teromol-teromol juga custom. Ini jari-jarinya walaupun jarang tapi dia gede-gede gitu. Dan remnya ada di bagian sisi pinggir gini kayak di motor buel gitu cuy. Goks. Sasisnya custom bikin semua. Dan ini dia cuy. Jadi di tengah-tengah style motor yang klasik ini. Mesinnya modern sekali. Dan ini udah diganti pake belt. Ya buat di kelas tertentu ya. Kayaknya motor ini bakal dapet podium. Walaupun gue gatau podium 1, 2, atau 3, atau gimana. Kayaknya sih pasti bakal dapet. Karena dari proposionalnya oke banget. Dan entah kenapa ya. Kalau di gelaran custom-custom kayak gini tuh. Style board tracker itu pasti ada aja yang nyantol di posisi 1, 2, atau 3 gitu. Mungkin karena ubahannya menyeluruh banget gitu ya. Mau dari sasis dan kaki-kakinya gitu. Jadi poinnya tinggi. Kalau dibandingin dengan style-style lain. Kecuali chopper juga. Karena chopper sasisnya juga custom gitu. Jadi poinnya juga tinggi. Ya ini kalau kalian liat ya. Gue sekarang berada di launch-nya dari Indonesia Custom Show. Di atasnya itu tingkat gitu cuy ya. Dan dari sini gue bisa ngeliat isi dari area indoor. Karena di tempat ini ada dua area. Area indoor dan outdoor. Nah ini yang di indoor. Ada motor dan mobil-mobil disini keliatan semua coy. Dan keren banget sih tempatnya ya. Ini sebagai pengguna sekaligus penikmat. Mobil fan. Gue pake Evalia ya harian. Ini di belakang gue ada Grand Max coy. Grand Max yang udah di chop top. Ini gokil banget ya. Secara tampilan looks lucu banget. Mungkin tema-temanya kayak moon ice gitu ya. Cuman gue kalau ngeliat Grand Max karena emang udah di chop top. Tampilannya jadi kayak bulky banget gitu ya. Berotot dan yang gue suka ban-nya sih. Ban-nya juga udah keluar dan dipasangin dop moon ice. Jadi dop-nya nih beda nih antara yang kiri dan yang kanan. Tapi gue lebih suka yang sisi sebelah kiri ya. Atau Evalia gue diginin aja kali ya. Ya ini ada satu Cherokee XJ97 ya. Cuman udah di drop body coy. Jadi udah caper mampus. Aslinya kayak gini. Jadi sekarang serendah ini. Ini sama gue aja tingginya. Masih tinggian gue coy. Aslinya emang dia kan tinggi banget ya. Gak tinggi banget sih. Tinggi aja. Dan velgnya gue suka sih ya. Velgnya itu sebenarnya ini masih bawaan zipnya. Cuman ini yang tripis gitu cuy. Dalemannya juga ini karena udah di drop body. Jadi kayaknya lantai-lantainya udah agak-agak di custom gitu. Joknya pake bucket seat semua. Mulai dari bangku driver, penumpang depan sampe belakang bucket seat. Dan di belakang juga kayaknya ada tamu-tamu buat R-SUS juga sih ya. Gokil sih ya. Sangat. Di kesempatan kali ini gue juga mau ngucapin terima kasih kepada semua tim dari Indonesia Custom Show 2022. Yang udah ngundang gue untuk datang ke acara pargelaran modifikasi kontes akhbar di tahun 2022 ini. Semoga ke depannya atau tahun-tahun berikutnya ICS masih tetap berlangsung. Yoyoy. Dan makin sukses pastinya ya. Oke gue rasa udah cukup untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video kali ini silahkan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa follow Instagram personal gue di Dan Instagram bengkel gue di Sementara ini videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa gue, Teng Cabut. Peace. Gokil. Ini stylenya bro-tet-bro-t- Gwee. Sampai jumpa.